Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menolak donasi sebesar 1 miliar rupiah dari franchise makanan cepat saji McDonald's untuk Palestina. Keputusan Basnas menolak donasi dari McDonald's Indonesia untuk Israel disebut diambil usai Basnas menuai kritik dari masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa McD terafiliasi dengan Israel. Wakil Ketua Basnas Mohamad Mahdum menyampaikan bahwa penolakan ini bukan bermaksud untuk menghalangi suatu pihak dalam berbuat baik. Pada dasarnya Basnas sangat menghargai segala bentuk bantuan yang diterima untuk disalurkan kepada Palestina. Namun jika bantuan yang diberikan menimbulkan keresahan di masyarakat Basnas akan mengambil keputusan yang dirasa sesuai. Penolakan donasi 1 miliar ini juga sudah dikomunikasikan kepada McDonald's Indonesia yang menurut Basnas dapat memahami keputusan ini. Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengirimkan bantuan dan donasi untuk Palestina sejak agresi dilacarkan pada Oktober 2023. Basnas menyebut ke depannya akan lebih berhati-hati dalam menerima donasi dan melakukan screening secara ketat. Pada intinya kan sebenarnya Basnas itu tidak akan menghalangi orang untuk berbuat baik. Siapapun yang memberikan bantuan ke Basnas ya kita akan terima. Tapi kalau ternyata itu meresahkan masyarakat, ya kita tidak akan menerima sama sekali. Dan untuk Mekdi, karena sudah menjadi keresahan masyarakat, kami mengikuti dengan masyarakat bahwa Basnas tidak akan menerima donasi apapun dari Mekdi. Tapi itu ada komunikasi nggak sih Pak dengan Mekdi-nya gitu? Iya, kami komunikasi dengan Mekdi. Sudah diinfokan Mekdi? Sambun. Anggapan Mekdi sendiri gimana? Ya Alhamdulillah Mekdi memahami posisi Basnas, karena kan Basnasnya lembaga masyarakat dan milik masyarakat. Kalau kemudian jadi Mekdi gimana? Sembantu Basnas? Kisaran kurang lebih sekitar...